Aku bisa, aku pasti bisa Aduh, pasti nyeri banget ya rasanya Ibu pun juga pernah nih ngalamin Milk Bister saat menyusui si kecil Ini tuh umum banget terjadi pada ibu menyusui Apalagi kalau menyusui bayi yang masih newborn Biasanya ini terjadi karena posisi perlekatan menyusui yang kurang tepat Ukuran breast pump yang kurang pas, produksi AC berlebih, atau karena infeksi jamur Tapi tenang, Milk Bister itu bisa sembunyikan sendirinya kok Nah, buat mempercepat proses penyembuhan Ibu-ibu bisa melakukan home therapy berikut ini ya Pertama, biarpun rasanya tuh nyeri banget Tapi ibu-ibu harus tetap rajin menyusui atau memompak payudara ya Agar payudara kosong Kemudian, pijat juga payudara untuk membuka saluran asli yang tersumbat Jangan lupa juga untuk kompres hangat payudara sebelum menyusui Bisa juga kompres puting dengan larutan air hangat dan garam sebanyak 3-4 kali sehari Segera konsultasikan ke dokter ya Kalau ibu mengalami demam, pembengkakan, atau milk blister gak kunjung sembuh